Hai berikut ini cara menggunakan notifikasi di iPhone jadi notifikasi di iPhone ini ada yang secara umum ada yang secara khusus yaitu per aplikasi entah kalian setting ingin di WA di messenger berikut ini apalagi di layar kunci Nah untuk itu langsung saja berikut ini kalian buka namanya pengaturan dari iPhone nya kemudian langsung saja ke bagian pemberitahuan Nah di sini ini setting secara umum ini untuk mengatur tampilan di layar kunci ada yang bentuk hitung atau berupa angka saja yang muncul di sini nah berupa angka nah seperti ini kita swipe baru muncul ada juga yang berupa tumpukan nah seperti ini tumpukan seperti ini kemudian ada juga berupa daftar jadi silahkan kalian atur saja nah seperti ini dia harus di swipe baru muncul kalau daftar kemudian kalau kalian yang mungkin ingin mengatur sesuai dengan aplikasi misalnya untuk aplikasi notifikasi WhatsApp nah disini kalau kalian ingin menghilangkan notifikasi WhatsApp di layar kunci ini dimatikan kalau kalian tidak ingin muncul di atas layar ini sepanduknya dimatikan jadi dia hanya bisa diakses di sini kalau kalian tidak ingin di pusat pemberitahuan ini juga dimatikan tapi tidak ada notif notif ada tapi tidak muncul di sini kalau layar kunci yang ini kalau yang melayang di ini atau muncul di atas layar jadi setiap aplikasi itu akan ada settingnya pemberitahuan masing-masing jadi mau kalian tampilkan atau kalian aktifkan silahkan saja disini ada jenis-jenisnya mau kita ambilkan seperti apa berupa daftar atau bukan atau berupa hitung yang namanya angka notifikasi ada berapa yang masuk jadi itu saja silahkan dicoba semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati